Sampul maut jelit 12. Ia pernah menjagoi di kalangan bulim sehingga berhasil merebut siam hua giok siu, tetapi sungguh diluar dugaan semua orang bahwa ia harus mati dicakar oleh sarung tangan ajaib itu sendiri. Pek Tiong Tian berdiri terpaku sambil mengawasi kong yakut yang roboh tengkurap tepat di depan kedua kakinya. Ia baru terkejut ketika mendengar si lem tojin berkata dengan suara parau. Jahanam. Ajalmu sudah tiba sambil menumbuk kepala lawannya dengan guci arak. Pek Tiong Tian yang selalu memandang rendah kepandayan siapapun, acuh tak acuh bertindak ke depan, dan guci arak lewat di belakang kepalanya. Hai pemabuk bentaknya gusar, apakah kau kira aku telah terluka parah? Kau keliru, ha, ha, ha. Kau keliru. Kau masih harus melakukan satu pertempuran lagi. Bersiaplah. Mendadak kedua mata Pek Tiong Tian menyala ditantang secara demikian angkuhnya. Kedua tangannya bergerak untuk menotok dada dan menepuk pinggangnya sendiri untuk sekedar menahan mengucurnya darah dari kedua luka tusukan pedang kong yakut, lalu ia melangkah maju dan membentak. Anjing! Aku ingin melihat sampai di mana kelihayanmu itu, si Lam Tojin mengangkat guci araknya sambil berkata. Hari ini ada arak, maka hari ini aku mabuk, aku beri yang gembira. Dan persetan dengan hari esok. Setelah itu ia lalu menuang arak dari dalam guci ke mulutnya. Justru pada saat ia mendongak itu Pek Tiong Tian telah menerkam. Si Lam Tojin memang sengaja bersikap begitu untuk mengejek Pek Tiong Tian, dan ketika merasa lawannya sudah menerkam, lekas-lekas ia menyemburkan arak yang sudah berada di dalam mulutnya, sambil berseru. Awas! Arak beracun! Pek Tiong Tian dapat melihat semburan arak, ia menarik napas dalam-dalam untuk kemudian meniup dengan penuh tenaga dan berhasil membuyarkan serangan arak itu tetapi tiba-tiba ia meringis sambil menekap dadanya yang masih mengeluarkan darah. Jika si Pincang masih berada di sini, celakalah aku sekarang pikirnya. Apa yang dikhawatirkan oleh Pek Tiong Tian itu tidak mungkin terwujudkan, karena O Losi yang tidak menduga pertarungan akan berkesudahan demikian rupa, telah melarikan diri demi kepentingan dirinya sendiri. Sungguh sayang O Losi telah bertindak terburu napsu, kalau saja ia menunggu beberapa saat lagi, maka sakit hati Kiong It sekeluarga pasti dapat ia balaskan di depan warung araknya itu. Betapapun dasyatnya tenaga dalam Pek Tiong Tian, tetapi oleh karena bekas tusukan pedang Kong Yakut di dua bagian tubuhnya telah mengeluarkan banyak darah, maka ia menjadi letih juga. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan, ia lekas-lekas mengerahkan seluruh tenaganya untuk disalurkan ke satu bagian tertentu saja, ialah tangan kanannya yang memegang Chiam Hoa Gyok Siu, ia berdiri tegak sambil menanti serangan selanjutnya. Si Lem Tojin yang tidak mengetahui hal ini, hanya dapat melihat bahwa sekujur tubuh lawannya sudah basah dengan darah, ia merasa yakin lawannya itu telah terluka parah dan hanya menanti mati. Ia melangkah mundur untuk kemudian melancarkan suatu pukulan yang menentukan, tetapi, tiba-tiba ia tergelincir dan roboh tertelentang, meskipun ia masih sempat juga melontarkan guci arak ke arah lawannya. Kesempatan yang baik itu, telah dipergunakan sebaik-baiknya oleh Pak Tiong Tian. Setelah sarung tangannya menghajar guci arak, ia langsung menerkam sambil mencakar dada si Lem Tojin yang sudah terlentang di tanah. Pada saat yang gawat itu, tampak si Lem Tojin menggerakkan tubuhnya untuk duduk dengan dekat melepaskan tinjunya dan keraak. Tinju si Lem Tojin hancur bertabrakan dengan ciam hua giok siu yang tanpa berhenti pula telah menghajar dadanya. Ha, 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 ha. Pak Tiong Tian tertawa berkakakan kalap karena merasa terharu akan kemenangannya yang terakhir. Namun setelah itu ia tersungkur ke depan dengan tindakan terhuyung sambil menekap dadanya, lalu pelahan-lahan ia bertekuk lutut dan roboh di tanah. Ia merasa bangga sekali telah berhasil sekaligus menewaskan kelima lawannya yang mempunyai kedudukan kelas tertinggi di kalangan Buen. Ia hanya merasa kecewa lembaran-lembaran yang berisikan ilmu tayang sinjau dalam kitab Jit Guat Polek telah dirampas oleh Jiculok. Kalau tidak, mungkin Kong Yakut tidak akan mampu melukainya. Setelah beristirahat mentah berapa lama, tiba-tiba tampak ia berbangkit dan membeset pakaian Kong Yakut untuk membalut lukanya. Kemudian dengan tindakan limbung ia berjalan meninggalkan tempat itu untuk menuju ke Pegunungan Oeyesan, memenuhi janjinya kepada Weibeng Yan yang sedang mencari buah yang berwarna kuning. Marilah kita tengok Weibeng Yan dan Xiaobie di Pegunungan Oeyesan di sebelah selatan Provinsi Anhui. Pemandangan di sekitar Pegunungan tersebut sangat indah, dihiasi dengan pohon-pohon cemara, dan puncak-puncak yang senantiasa diliputi oleh awan. Rembulan bersinar terang di angkasa raya. Di bawah sebuah pohon cemara di atas puncak Cixinhong, tampak seorang pemuda dan pemudi tengah duduk berdampingan di atas satu batu gunung yang besar. Si pemuda dengan paras gelisah mendungak ke atas sambil memeluk dengkulnya, sedangkan si pemudi tengah menundukkan kepalanya dan termenung. Sejenak kemudian terdengar suara si pemuda yang bukan lain daripada Weibeng Yan. Bie Moai, setengah bulan lagi guruku akan datang di sini, sedangkan kita belum berhasil menemukan buah yang herwarna kuning. Aku khawatir dia akan marah nanti. Xiao Bie mengangkat kepalanya dan menyahut sambil bersenyum manis. Yan Koko, jangan gelisah tidak keruan, dalam waktu setengah bulan ini aku yakin kita akan berhasil mencari buah tersebut. Weibeng Yan berbangkit sambil mengusap pusat pedang pusaka ayahnya yang tergantung pada tali pinggangnya. Kemudian cepat bukan menia menghunus pedang itu dan menghajar batu gunung yang berada di hadapannya. Jika aku tidak berhasil membalas dendam, aku tidak ingin hidup lagi dalam dunia ini bentaknya keras. Pedang ini belum dinodai darah musuh-musuh ayahku, mengapa aku harus menahan malu dan ingin hidup terus? Suara keluhan itu bergema ke seluruh pegunungan itu. Xiao Bie lekas-lekas berbangkit dan menghampiri kekasihnya sambil menghibur. Yan Koko, kau selalu memikiri urusan membalas dendam, sehingga kau selalu bermuram dua jasa jadi buatnya. Xiao Bie melangkah maju lagi, kemudian sambil menaruh tangannya di pundak Weibeng Yan, ia melanjutkan. Yan Koko, kita masih muda, kesempatan untuk menunaikan sumpah itu masih banyak. Kau berteriak-teriak di malam hari begini, bukankah suaramu yang keras itu akan mengejutkan orang? Yan Koko, setelah aku mempertimbangkan dengan teliti, mau tak mau kini harus percaya juga peringatan kakek kau. Aku telah membahayakan diri dengan masuk ke dalam lembah Yeung Lengkok, tetapi setelah aku berhasil memperoleh ilmu-ilmu yang didasyat. Dia melarang aku membunuh kedua Jahanam soat Hei Siang Hiong. Orang yang sekarang menutupi mukanya dan melarang aku menuntut balas mungkin bukan guruku, Jiculok. 22. Para Xiao Bie yang manis menggiurkan tiba-tiba berubah jadi gelisah tak kalah mendengar ucapan itu. Menurut kehendaknya, tidak peduli apakah Yeung Leng palsu atau tulen, yang pentingnya lah Yeung Leng dan Weibeng Yan jangan sampai bertarung. Baru saja ia ingin menghibur, tiba-tiba terdengar suara orang mengulangi kata-kata Weibeng Yan tadi. Pedang belum dinodai darah musuh, mengapa ingin hidup menahan malu? Yan Koko, apakah itu gemah suaramu? Tidak mungkin sahut Weibeng Yan kaget. Aku mengucapkan kata-kata itu sudah agak lama. Setelah celingukan kanan-kiri, ia lalu berseru. Hei, siapa yang telah mengulangi ucapanku tadi? Tetapi yang terdengar hanya gemah suara teriakannya sendiri setelah itu suasana menjadi sunyi. Baru saja Weibeng Yan ingin berteriak lagi, ketika terdengar suara seruling mengalun tinggi membawakan suatu irama yang sedih serta menyayatkan hati, sehingga Weibeng Yan jadi teringat akan sumpahnya yang belum terlaksanakan. Mendadak ia memukul dadanya sendiri bahna kecewa. Bie Moai! Ayuh kita cari orang yang berseruling itu! Yan Koko, jangan! Bie Moai! Bukankah kau pernah bilang bahwa kau takkan mau berpisah dari aku? Ayuhlah! Ya! Bukankah jika kau tidak pergi berarti aku senantiasa berada di dampingnya? Bie Moai! Lebih banyak kita mengenal orang di kalangan bulim, lebih baik lagi untuk kita sendiri ayuhlah ikut aku. Tidak! Aku tidak mau mengenal orang itu. Yang pasti takkan membawa kebaikan. Mengapa kau berperasangka demikian? Ayuh! Itulah suara seorang wanita. Apa fadahnya berkenalan dengan seorang wanita? Ha! Kau rupanya sudah mulai cemburu ya. Tetapi percayalah. Aku hanya seorang tawananmu seorang tawanan asmara. Siobie Girang bukan main mendengar pernyataan yang memang ia tunggu-tunggu itu, karena begitu jauh Wei Beng Yan belum pernah menumpahkan isi hatinya, meskipun gerak-geriknya tidak dapat diragukan lagi bahwa pemuda itu sangat mencintai dirinya. Sekonyong-konyong ia berbalik dan melarikan diri. Wei Beng Yan mengejar dan berhasil menangkap serta memeluk tubuh siobie yang tiba-tiba merasa seolah-olah suatu aliran listrik mengalir ke seluruh jantungnya. Biye Moai, jika kau tidak memperdulikan aku, siapakah yang akan berbuat demikian? Siobie Bersenyum sambil mendongak, kemudian pelahan-lahan meletakkan kepalanya di dada Wei Beng Yan, dada yang tergetar keras seperti beduk di palu tak kala malam takbiran. Suara alunan seruling yang menyayatkan hati terdengar lagi, membuat kedua muda-mudi itu tersadar dari impian mesra. Biye Moai, ayohlah kita tengok orang yang berseruling itu. Ayohlah siobie akhirnya meluluskan juga. Mereka lalu mendengarkan lagi dengan teliti suara seruling itu, yang rupanya bergema dari puncak gunung di seberang. Wei Beng Yan menarik tangan siobie untuk turun dari puncak Cixin Hong, kemudian sambil mendengarkan lagi ia berteriak dengan suara yang lantang. Siapakah gerangan yang berseruling di malam terang bulan yang indah ini? Suara seruling mendadak meredah sejenak, tetapi tidak lama kemudian mengalun lagi. Wei Beng Yan agaknya mendongkol tegurannya tidak dihiraukan, segera ia mengajak siobie mengejar ke arah suara itu, setelah membelok di suatu lereng gunung, di atas tanah yang rata di kaki sebuah puncak, tampak tiga rumah gubuk yang dilingkar oleh pagar bambu. Sinar pelita yang berkelap-kelip menerangi ruangan dalam rumah-rumah gubuk itu. Heran, kata Wei Beng Yan dengan suara rendah, di tempat yang terpencil ini masih ada manusia yang tinggal. Maaf jika aku tidak dapat menyambut sebagaimana mestinya terdengar lagi suara dari rumah gubuk itu. Yan Koko, itulah suara yang telah mengulangi ucapanmu tadi, bisik siobie sambil mengikuti Wei Beng Yan yang sudah berjalan menghampiri gubuk itu. Jika kedua syohiap sudah berkunjung ke dalam gubuku ini, silahkan masuk, suara itu mengundang. Wei Beng Yan segera mendorong pintu dan melangkah ke dalam, tiba-tiba ia menjadi terkejut ketika melihat sesuatu dalam rumah itu. Yan Koko mengapa kau tanya siobie? Wei Beng Yan tidak menyahut, ia berdiri terpaku mengawasi dua patung sebesar dan setinggi manusia biasa, yang dibuat dari tanah liat. Wajah kedua patung itu bukan saja mirip benar dengan wajah manusia hidup, bahkan pakaian yang dikenakannya pun agaknya sering diganti. Sebuah patung merupakan seorang laki-laki yang berusia setengah abad, sedangkan patung yang satunya lagi, adalah patung seorang wanita yang juga menunjukkan usia setengah abad. Kedua patung tersebut berdiri berhadap-hadapan di satu sisi ruangan seolah-olah sedang pandang memandang dengan rasa penuh kasih sayang. Bie Moai, bisik wei Beng Yan, apakah kau ketahui patung siapa ini? Tidak. Patung yang pria, adalah patung guruku, Jiculok. Jiculok. Ye Uleng Siau Bie menanya dengan suara rendah. Kalian tidak usah khawatir, kedua patung itu aku sendiri yang buat kata suara dari dalam, yang agaknya sudah menduga akan keheranan kedua tamunya. Aku merasa kagum sekali akan kemahiran Sio Chia membuat kedua patung ini, yang demikian hidup tampaknya wei Beng Yan memuji sambil melangkah masuk. Di dalam tampak seorang gadis tengah duduk bersila di atas tapang. Paras muka dan bentuk tubuhnya membuat Siau Bie terperanjat, karena penghuni rumah itu betul-betul seorang wanita muda cantik serta menggiurkan sekali. Wei Beng Yan pun tidak kalah terperanjatnya, tetapi ketika dapat firasat Siau Bie senantiasa menatapnya, ia lekas-lekas berkata. Aku Wei Beng Yan, sambil membungkukan tubuhnya, lalu ia menunjuk kepada Siau Bie dan melanjutkan. Dan Sio Chia ini bernama Siau Bie. Aku harap kunjungan kita yang tiba-tiba ini tidak mengganggu Sio Chia. Tidak sama sekali, sahut si gadis sambil bersenyum lembut. Tetapi untuk menyambut kedua Sio Iap pada malam yang sejuk ini, aku hanya dapat menyuguhkan air teh hangat saja, karena aku tidak mempunyai arak. Wei Beng Yan masih terpesona melihat kecantikan gadis itu, yang menurut taksirannya baru berusia kira-kira 19 tahun. Di bawah sinar lampu pelita yang cukup terang, tampak gadis itu mengenakan pakaian serba putih dengan tali pinggang berwarna perak. Rambutnya yang tebal hitam diikat dengan pita hijau, parasnya putih segar. Kecantikan, kesederhanaan serta keluasannya telah membuat Wei Beng Yan seolah-olah melihat seorang puteri dari kahyangan. Sio Bi Ye juga seorang gadis cantik jelita, dan jika ingin diperbandingkan bolahlah dikatakan bahwa kecantikan kedua gadis itu semua sama dengan setali tiga uang. Hanya kecantikan Sio Bi Ye agak kurang menonjol. Pada detik itu juga rasa cemburu Sio Bi Ye sudah mulai berkembang. Sebelumnya ia memang selalu merasa khawatir dan sungkan mengikuti Wei Beng Yan mencari orang yang meniup seruling. Maka begitu melihat si penghuni rumah gubuk itu merupakan saingan berat baginya, suatu rasa khawatir akan kehilangan kekasihnya segera terbayang dalam otaknya. Wei Beng Yan bukan seorang pemuda hidung belang, tetapi manusia atau pria manakah yang demikian santri sehingga tidak tergiur atau sedikitnya merasa tertarik tatkala melihat seorang gadis cantik. Wei Beng Yan masih terpesona memandangi gadis yang berada di hadapannya itu, wajahnya jadi memerah ketika mendengar teguran. Yan Koko, mengapa kau tidak menanyakan nama Sio Chia itu? Kita telah memperkenalkan diri, siapakah nama Sio Chia jika aku boleh menanya katanya tersipu-sipu. Gadis itu rupanya sudah dapat melihat perasaan cemburu Sio Bi Ye, tetapi sambil bersenyum ia lalu menyaut. Aku bernama Tusio Keng. Setelah itu ia melonjorkan kedua kakinya untuk turun dari tapang sambil menyelahkan kedua tamunya duduk. Semua perabotan dalam rumah gubuk itu terbuat daripada bambu yang sederhana, tampak sebuah seruling yang berwarna hitam mengkilap tergantung di dinding. Kedua Sio Hiap rupanya tengah menikmati suasana sunyi tentram di malam terang bulan ini, Tusio Keng berkata lagi setelah mereka bertiga sudah mengambil tempat duduk. Bolehkah aku mengetahui kalian dari partai mana? Sio Bi Ye yang selalu dimanjakan oleh kakaknya, Sio Chug Ye, merasa tersinggung mendengar pertanyaan itu, meskipun Tusio Keng tidak bermaksud lain daripada ingin mengetahui. Tetapi memang menurut peraturan yang lazimnya berlaku di kalangan Bu Ye, pertanyaannya yang paling belakang merupakan suatu tantangan untuk mengadu silat. Wee Beng Yan yang dapat melihat perubahan para Sio Bi Ye. Lekas-lekas berkata untuk membelokan pertanyaan Tusio Keng. Sio Chia, katanya sambil melirik Sio Bi Ye untuk kemudian menatap si gadis Situ. Ada hubungan apakah antara Sio Chia dengan kedua orang yang patungnya kini berdiri di depan? Oh, aku membuat kedua patung itu untuk menunjukkan rasa hormatku terhadap kedua orang itu. Apakah Wee Syohyap juga mengenal wajah patung-patung itu kata Tusio Keng? Wee Beng Yan menanya dengan maksud mengorek keterangan sebanyak-banyaknya tentang patung yang merupakan gurunya, Ye Uleng yang sudah mulai ia curigakan keasliannya, tetapi mendengar pertanyaan gadis itu yang diucapkan dengan nada lemah lembut itu terpaksa menjawab pertanyaan itu, meskipun pertanyaannya sendiri belum dijawab. Wajah patung yang pria mirip betul dengan wajah Jiculok Tai Hiyap, sahutnya tetapi siapakah patung yang saptunya lagi? Bila Wee Syohyap menjumpai Jitai Hiyap dan di mana? Baru saja Wee Beng Yan ingin menjawab, Sio Bi Ye sudah mendahului berkata dengan para semasam. Sio Chia, rupanya kau dilahirkan untuk menjadi seorang hakim, sehingga Yan Kokoku menjadi gugup menghadapi pertanyaan-pertanyaanmu yang tidak keruan junturungannya itu. Para Sio Chia menjadi merah sekali ditegur demikian pedas, tetapi ia tidak menjadi gusar. Sio Chia, katanya sambil tetap bersenyum, maksud daripada pertanyaanku tadialah, jika Wee Syohyap mengenal Jitai Hiyap sebelum dia itu tinggal di dalam lembah, Wee Syohyap pasti mengenal juga wajah patung yang wanita. Aku tidak mempunyai lain maksud. Hektometer. Tidak mempunyai maksud lain Sio Bi Ye berkata sambil menyindir. Tsu Shio Chia, Wee Beng Yan menyelakan kata-katanya untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, aku adalah murid Jitai Hiyap. Wajah Tsu Shokeng yang senantiasa berseri-seri tadi, berubah sedih setelah mengetahui bahwa Wee Beng Yan adalah ahli waris Ye Uleng. Tentu Jitai Hiyap telah membunuh diri katanya parau. Ada hubungan apakah gadis ini dengan guruku, tanya Wee Beng Yan dalam hati setelah melihat kesedihan gadis itu, apakah gadis ini masih pernah kemenakan dengan guruku atau... Wee Beng Yan menjadi bingung, pertama gadis itu telah membuat patung gurunya, kemudian menjadi sedih dengan keyakinan gurunya telah membunuh diri. Untuk membongkar teka-teki ini ia sengaja berkata, guruku belum membunuh diri, dia bilang masih ingin hidup sepuluh tahun lagi. Tsu Shokeng jadi terbelalak mendengar keterangan itu. Belum membunuh diri tanyanya heran. Belum. Tetapi. Tetapi mengapa si Yau Biai mendahului menanya? Biai Moaii, tenang sedikit. Apakah aku masih kurang tenang? Biai Moaii, dalam hal ini bukan Tsu Shokeng saja yang menjadi ragu-ragu mungkin perasaan yang sama meliputi semua orang yang mendengar keteranganku itu. Wee Shokeng, aku bukan meragukan keteranganmu, tetapi aku merasa heran mengapa Jitai Hiap mengingkari sumpahnya sendiri. Tergerak hati Wee Beng Yan mengetahui gadis itu pun merasa heran akan batalnya Yeuleng membunuh diri. Tiba-tiba saja peringatan Oulosi bergema dalam telinganya. Wee Shokeng, jika Yeuleng betul-betul bukan gurumu yang asli, berhati-hatilah terhadap dia itu, karena dapat dipastikan bahwa ilmu silatnya lihai sekali. Su Shokeng, ia lalu berkata. Ada hubungan apakah antara guruku dengan kau sendiri? Patung yang kau tidak kenal itu adalah patung guruku. Subemu Tian Hiang Sian Chu Betul. Kita telah lama berkecimpungan dalam dunia Kang O, kata Xiao Biye, tetapi kita belum pernah mendengar Tian Hiang Sian Chu mempunyai seorang ahli waris. Sekarang kau mengaku sebagai muridnya, kau yang tinggal terpencil di daerah pegunungan Oayesan ini. Gegabah benar kau menggertak-gertak orang. Xiao Shokeng, apakah kau mengira aku berdusta kata Tu Shokeng dengan suara lemah lembut? Namun Wee Beng Yan segera dapat melihat bahwa gadis itu merasa sangat tersinggung dengan ucapan Xiao Biye yang ketus itu. Wee Beng Yan jadi serba salah, ia mengetahui bahwa Xiao Biye sangat cemburu, dan jika Tu Shokeng yang tadinya tenang telah tersinggung, bukankah suasana kelak akan menjadi gawat? Ia memutar otaknya untuk mencari jalan keluar, tetapi tiba-tiba Xiao Biye memukul meja dan membentak. Mengapa kau jadi demikian kolokan? Biye Moai, tenang sedikit. Kita datang di sini sebagai tamu, dan sebagai tamu kita harus. Tanda petik. Yan Koko. Jika dia sebagai nona rumah bersikap kasar, apakah kita sebagai tamu yang harus dihormati dilarang bersikap sama? Biye, belum lagi Wee Beng Yan menyelesaikan ucapannya itu ketika. Xiao Shokia, jika aku telah bersikap kasar, aku yang rendah minta diberi maaf. Karena aku tidak pernah bermaksud demikian, aku selalu menganggapmu sebagai seorang sahabat. Seorang sahabat yang akan kau gait kakinya dari belakang. Ucapan tanpa tedeng aling-aling itu membuat Wee Beng Yan merasa malu sekali. Ia berbangkit dengan maksud mengajak Xiao Biye berlalu dari situ, tetapi lagi-lagi Xiao Biye yang sudah sangat cemburu itu berkata. Jika kau benar-benar murid Tian Hiang Sian Chu, ilmu silatmu tentu lihai, tetapi aku masih ingin juga belajar kenal dengan ilmu silatmu itu. Biye Moai, kita sebagai tamu, jika merasa tidak cocok dengan keadaan di sini, harus lekas-lekas berlalu, mengapa sebaliknya kau mencari story? Wee Xiao Hiap memang benar, suasana di sini sudah terlampau panas, sehingga kita tidak lagi dapat pasang ngomong dengan gembira. Kau mengusir aku? Biye Moai. Tsu Shou Chia tidak pernah mengusir kita, kata Wee Beng Yan sambil menarik tangan Xiao Biye dan berjalan keluar. Di depan pintu, Tsu Shou Keng mengangguk sambil bersenyum kepada Wee Beng Yan sebagai tanda perpisahan. Tetapi senyum selamat jalan itu dapat dilihat dan disalahartikan oleh Xiao Biye yang sudah dicengkera merasa cemburu, sehingga tanpa dapat ditahan lagi amarahnya meluap dan meledak. Perempuan tidak tahu malu, apa yang kau tertawakan? Selama tinggal Xiao Shou Chia, aku senantiasa mengharap kita dapat jadi sahabat di kemudian hari. Fui! Aku merasa jijik bersahabat dengan wanita murah sebagainmu. Aku tidak mau berlalu sebelum menjajal ilmu silatmu. Tsu Shou Chia, sampai jumpa lagi kata Wee Beng Yan sambil mengajak Xiao Biye berlalu. Tetapi tiba-tiba Xiao Biye meronta dan berhasil melepaskan pegangan tangan Wee Beng Yan. Kemudian gesit seperti seekor rusak ia menyerang Tsu Shou Keng dengan jurusin Leong Pa Biye, naga sakti menggoyang ekornya. Tsu Shou Keng terkejut sekali melihat ketelengasan gadis berangasan itu, dengan gaya yang mempesonakan ia menyelingap ke samping dan berak. Dinding pintu rumah gubuknya hancur berantakan diterjang serangan tinju Xiao Biye yang menyerang sekuat tenaganya. Biye Moai! Kau telah merusak rumah orang kata Wee Beng Yan sambil lagi-lagi menarik tangan kekasihnya, tetapi Xiao Biye menggetak sambil membentak. Yan Koko! Apakah kau tidak senang dengan perbuatanku ini? Wee Beng Yan menghela nafas panjang, kemudian ia merangkap kedua tinjunya memberi hormat kepada Tsu Shou Keng, seraya berkata. Aku sangat menyesal sekali, aku. Wee Shou Hiap tidak usah minta maaf, aku mengerti, Tsu Shou Keng memotong sambil bersenyum. Hei perempuan tidak tahu malu, jika kau benar-benar pandai silat, seranglah aku. Ayolah serang. Xiao Shou Chia, aku tidak ingin bermusuhan denganmu, sahut Tsu Shou Keng sambil membalikan tubuh dan berjalan masuk. Perasaan Xiao Biye yang telah ditunggangi oleh cemburu hebat, tidak dapat dikendalikan lagi. Begitu melihat Tsu Shou Keng berbalik, ia melangkah maju dan mengirim jotosan ke punggung lawannya dengan jurusin Leong Kiansu, naga sakti mengincar mangsanya. Mendadak tampak Tsu Shou Keng melangkah ke samping, dan serangan Xiao Biye yang sangat berbahaya dan diandalkan itu telah menyerang tempat kosong. Namun Xiao Biye lekas-lekas berbalik dan secepat kilat telah menyerang dada lawannya yang masih juga tidak ingin balas menyerang. Xiao Biye menjadi girang sekali melihat lawannya tidak berusaha mengelap atau menangkis, dan ketika tinjunya sudah hampir mengenai sasaran, tiba-tiba ia menjadi terkejut lengannya telah didorong ke samping oleh Wei Beng Yan sambil mengeluarkan bentakan. Biye Moai berhenti. Xiao Biye melihat bahwa Tsu Shou Keng hanya terhuyung sedikit, lalu berdiri jejak lagi dengan wajah pucat. Ia merasa heran sekali hembusan angin serangannya yang dasyat itu, meskipun telah diselewengkan oleh dorongan Wei Beng Yan, tidak berhasil melukai dada lawannya. Karena menurut perhitungannya dada adalah bagian yang paling lemah dari tubuh manusia terutama bagi seorang wanita. Wei Beng Yan kaget sekali menyaksikan keluaran serta kebesaran jiwa si gadis itu, yang meskipun telah diejek, ditantang dan akhirnya diserang pergi datang, bahkan hembusan angin serangan Xiao Biye barusan telah melukainya, ia masih tidak mau melawan. Xiao Biye merasa penasaran sekali menyaksikan Wei Beng Yan memihak kepada lawannya itu, maka begitu melihat satu lowongan ia sudah menyerang lagi dengan jurus Yang Leong Cian Chu, sepasang naga merebutkan mustika, ke arah pelipis lawannya. Tetapi lagi-lagi Wei Beng Yan telah menyembok serangannya itu, sehingga ia sendiri yang terjerumus ke samping. Bie Moai, mengapa kau jadi seperti orang kalap? tanya Wei Beng Yan, setelah itu ia menoleh kepada Tushokeng dan melanjutkan. Tushokia, aku mengaturkan beribu-ribu maaf, apakah kau terluka parah? Tidak, aku tidak terluka parah, sahut Tushokeng. Terima kasih atas perlindunganmu tadi. Hektometer. Terima kasih Xiao Biye mengejek sambil maju satu langkah dan melanjutkan. Yan Koko, aku minta kau minggir. Bie Moai, apakah kau bermaksud membunuh orang yang tidak bersalah? Tanya Wei Beng Yan agak gusar. Ya, sedikitnya aku ingin mengajar adat kepada perempuan tidak tahu malu ini. Tushokia adalah murid Tian Hiang Sian Chu, maka dengan sendirinya ia jadi pernah sumuai, saudara seperguruan, denganku. Oh dia jadinya masih pernah sumuai denganmu? Ya, kau sudah memukul dan melukainya, apakah itu masih belum cukup? Ayohlah minta maaf. Nanti jika guruku datang kita akan dimaki. Kalau begitu mengapa kau tidak saling berpelukan? Bukankah pertemuan, yang tidak disangka-sangka antara Su Heng dan Sumuai ini sangat mengesankan, kau memerintahkan aku minta maaf. Fui. Tunggu saja sampai matahari terbit di sebelah barat. Setelah berkata demikian Xiao Biye segera meloncat meninggalkan Wei Beng Yan dan Tushokeng. Wei Beng Yan merasa malu sekali melihat tingkah laku kekasihnya yang kurang ajar itu. Su Syo Chia, katanya, aku akan menyeret gadis itu untuk minta maaf kepadamu. Tidak usah Wei Syo Hiap memaksanya, aku malah ingin minta agar kau yang minta maaf kepada kekasihmu itu. Wei Syo Hiap, kau kejarlah padanya. Baiklah jika demikian. Sampai kita jumpa lagi kata Wei Beng Yan sambil mengejar ke arah larinya Xiao Biye. Xiao Biye berlari terus tanpa tujuan di semak belukari yang penuh dengan batu-batu gunung, goa-goa dan pengkolan-pengkolan dalam suasana gelap di malam hari. 23. Wei Beng Yan menyusul dari belakang, namun ia tidak berhasil menjumpai kekasihnya itu. Ia mencari terus dan akhirnya sampai di kaki suatu jurang yang curam, tanpa banyak pikir lagi. Ia segera meloncat ke atas jurang itu dengan ilmu pik hou paciong, cecak merayap di atas tembok, dan dalam waktu yang pandek saja ia sudah berada di atas jurang itu sambil mengawasi keadaan di sekitarnya. BMO Ai BMO Ai serunya keras. Seruan itu diulangi berturut-turut hingga delapan kali, namun yang terdengar hanya gemas suaranya sendiri saja. Anjing! Apakah kau sudah bosan hidup berteriak-teriak tidak keruan di tengah malam buta? Demikianlah terdengar suara bentakan seseorang yang entah dari mana datangnya. Wei Beng Yan terkejut sekali, ia meneliti untuk melihat orang yang mementak tadi. Maaf, aku tidak bermaksud mengganggu, katanya. Aku sedang mencari seorang sahabat yang tersesat di pegunungan ini. Ha, ha, ha. Memang pandai sekali kau mementang bacot kata lagi suara itu. Wei Beng Yan mandongkol sekali lagi-lagi dimaki demikian kasar. Suara itu rupanya datang dari atas jurang di hadapannya, yang kira-kira enam atau tujuh meter tingginya. Ia segera meloncat dan setelah tiba di atas, ia mendadak ingat bahwa ia sedang mencari kekasihnya. Mencari siobie adalah lebih penting daripada meladeni orang yang usil mulut ini, pikirnya. Baru ia ingin meloncat turun lagi ketika terdengar suara peringatan. Jaga baik-baik jalan darahmu. Secepat kilat karena kagetnya, Wei Beng Yan berbalik dan mengembangkan kedua lengannya untuk menjaga serta berbareng menyerang ke depan, tetapi ternyata ia hanya menyerang angin. Ha, ha, ha. Wei Tanwi terdengar suara orang yang belum menampakkan diri, bukankah kau mempunyai nama julukan Hui Hoan Tai Kiam Cheng Tiong Cheo? Mengapa kau tidak balas menyerang? Selesainya ucapan itu dibarengi dengan suara beradunya tinju dengan sesuatu yang keras. Wei Beng Yan jadi heran sekali mendengar nama ayahnya yang sudah meninggal dunia disebut-sebut seolah-olah ayahnya itu masih hidup. Siapakah gerangan orang ini? Tanyanya dalam hati yang sudah mulai melupakan tugasnya mencari siau biye. Hei, Wei Tanwi bentak lagi suara orang itu, dengan jurus ini kau pasti binasa. Suara itu diteruskan dengan suara pukulan-pukulan dan tertawa berkakakan, kemudian dilanjutkan dengan suara bentakan lagi. Wei Tanwi. Sekarang kau rasailah hajaranku. Wei Beng Yan jadi gusar mendengar ayahnya yang sudah berada di alam baka masih mau diejek. Hei kau yang memaki ayahku. Perlihatkanlah dirimu bentaknya. Ha, ha, ha. Sungguh besarnya limu berani mengganggu aku orang itu balas membentak. Siapa kau? Aku putera tunggal Wei Tanwi. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Hei, apa yang demikian lucu? Aku telah mendengar bahwa Wei Tanwi sudah mati, dan aku mendengar juga bahwa dia mempunyai seorang anak laki-laki. Akulah anak laki-lakinya itu. Ha, ha, ha. Berbareng dengan terdengarnya suara tertawa itu, tampak satu batu gunung yang besar di hadapan Wei Beng Yan melonjak dan terdorong ke samping sambil menerbitkan suara gaduh. Tentu orang yang memaki ayahku tadilah yang menggerakkan batu gunung itu, pikir Wei Beng Yan. Mungkin ia ingin memamerkan tenaga dalamnya. Dari tempat di mana batu gunung itu melonjak ke atas tampak satu lobang yang merupakan sebuah goa. Sejenak kemudian dari dalam goa itu terdengar lagi suara orang itu. Bocah kemarin dulu. Mengapa kau tidak segera masuk? Wei Beng Yan ragu-ragu untuk memenuhi undangan itu, karena dari ucapan orang itu, ia dapat menduga bahwa orang yang berada goa itu pasti bukan kawan ayahnya, dan merasa ragu kalau-kalau goa itu merupakan perangkap. Ha, ha, ha. Ternyata putra Wei Tanwi seorang yang bernyali kecil suara dari dalam goa mengejek. Sambil mengerutkan dahinya, Wei Beng Yan mendengari suara itu, ia merasa suara orang itu tidak asing baginya. Siapakah sebenarnya orang ini pikirnya? Rasanya aku pernah mendengar logat suaranya itu. Setelah berpikir sekian lama, ia lalu bertekad menerima undangan orang itu. Ia membetulkan tali pinggangnya dan bertindak masuk ke mulut goa yang gelap sambil berkata dengan suara yang lantang. Hei kau! Aku Wei Beng Yan ingin menengok cocongormu. Ia berjalan dengan langkah yang enteng sekali dengan maksud dapat segera mengelakkan tiap serangan gelap yang mungkin dilancarkan oleh orang yang belum memperlihatkan diri itu. Ketika sudah melewati beberapa puluh meter, tiba-tiba hidungnya dapat mengendus bau harum semerbak yang ganjil, ia merandek sambil menahan napasnya. Di tempat terpencil semacam ini, ada goa yang harum semerbak, pikirnya kaget, dan biasanya tempat yang harum di tempat terpencil adalah tempat-tempat keramat atau tempat bersumayamnya setan-setan. Tetapi ketika mengingat orang yang berada dalam goa memaki-maki ayahnya, dengan tiba-tiba saja napsu membalas dendamnya jadi berkobar, dan tanpa menghiraukan bau harum semerbak yang disangkainya hawa racun itu, ia menjotos ke depan beberapa puluh kali sambil mengerahkan tenaga dalamnya untuk menyumbat lobang hidung, mulut, dan semua pori-porinya agar hawa racun tidak dapat menerobos ke dalam tubuhnya. Lalu dengan penuh kewaspadaan, ia berjalan lagi tanpa menjumpai rintangan apapun. Ketika sudah mencapai kira-kira tiga puluh meter, dalam goa itu, ia berhenti dan berkata dengan suara keras. Hei kau! Aku sudah masuk ke dalam goamu ini, mengapakah sendiri yang takut menjumpai aku? Ayohlah perlihatkan dirimu! Ketika membentak tadi, Weibeng Yan harus membuka mulutnya, dan pada waktu mulutnya terbuka itulah, hawa yang harum semerbak lagi-lagi telah merangsang paru-parunya. Ia jadi kebuakan karena rasa khawatirnya bahwa hawa yang disedotnya itu beracun. Hei, 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 jangan khawatir aku nanti membokongmu di dalam lorong goa yang gelap atau melepaskan hawa beracun. Jalanlah lagi sedikit, kau akan melihat rumah tinggal ku terdengar suara dari dalam lorong, yang agaknya dekat sekali. Suaranya. Aku rasa pernah mendengar suara itu, pikir Weibeng Yan. Tetapi aku harus senantiasa bersiap sedia serta waspada. Ia lalu bertindak lagi, tatkala sudah maju 10 meter. Ia kini berada di luar goa, tampak di hadapannya, di bawah sinar rembulan dan bintang-bintang, satu lembah gunung yang agak rata. Satu sungai kecil mengalir melalui lembah itu. Di kedua tepi sungai kecil itu, tampak pohon-pohon bunga yang beraneka warna tumbuh dengan suburnya. Harum semerba bunga-bunga itulah yang tertiup angin ke lorong goa, yang telah merangsang hidungnya hebat sekali. Melihat keindahan pemandangan di situ, yang bermandikan sinar si putri malam, Weibeng Yan untuk sementara waktu jadi lupakan segala kesulitannya. Apakah ini betul-betul tempatnya setan-setan pikirnya? Ia memperhatikan keadaan di sekitar tempat itu, kedua matanya tiba-tiba ditujukan ke ujung lembah, di mana tampak beberapa rumah gubuk yang berukuran mungil-mungil. Di depan salah satu gubuk itu, tampak seorang kakek yang bertubuh kurus jangkung sedang memukuli satu patung batu. Si kakek agaknya tidak menghiraukan kedatangan Weibeng Yan, ia tetap memukuli patung batunya. Weibeng Yan menghampiri sambil melancarkan ilmu lengpohipu untuk berjalan di atas permukaan sungai bunga yang harum semerbak itu dan jadi terkejut ketika dapat melihat di bagian dada patung batu itu tertulis tiga huruf. Kuma Weitanwi. Hei apa maksudmu memukuli patung yang kau mungkin menganggap sebagai ayahku itu? Si kakek tiba-tiba berbalik dan mereka jadi berdiri berhadapan kedua pasang metu saling menatap tajam. Sejenak kemudian terdengar Weibeng Yan berseru kaget. Kau. Si kakek pun agaknya tercengang ketika dapat mengenali putra Weitanwi itu. Karena mereka sudah pernah berjumpah ketika dilangsungkannya pertandingan untuk memilih seorang pemimpin partai silat perairan di atas telaga Tongteng. Kakek itu bukan lain daripada Teng Cheng Hang yang mengaku sebagai pertapa dari sungai bunga. Si kakek hanya mengetahui bahwa Weibeng Yan adalah si pemuda baju hijau yang berada di atas kapal bersama-sama si Yau Biye. Kedatangan Teng Cheng Hang di pertemuan di atas telaga Tongteng dulu, sebetulnya hanya bermaksud untuk mengacau saja, tetapi ia telah direbohkan oleh Tian Ji Sanjin alias Suto Eng Lok. Ketika dilemparkan ke dalam telaga, ia dapat melihat Suto Eng Lok sedang beriempur dengan si pemuda baju hijau, Weibeng Yan, yang akhirnya dapat mengalahkan Suto Eng Lok. Oh jika tidak salah kau ini yang mengaku sebagai Hua Kyun. Hiap, bukankah tanya Weibeng Yan? Betul sahuteng Cheng Hang tenang. Mengapa kau membenci ayahku? Hektometer. Mengapa aku membenci Weitanwi? Ayahmu telah menewaskan semua anggota keluarga serta ke-60 orang muridku. Itulah mengapa? Aku tidak mengerti. He-he, he-he, he-he. Weitanwi sudah berada di akhirat, dosa-dosanya itu kaulah yang harus menanggung. Mendengar tuduhan yang diucapkan dengan gusar itu, Weibeng Yan dengan cepat meloncat mundur jauh ke belakang, khawatir si kakek menyerang. Ia tidak percaya tuduhan kakek itu, yang seolah-olah menganggap ayahnya sebagai seorang yang telengas, sedangkan ia mengetahui betul bahwa ayahnya seorang pendekar yang luhur dan budiman. Teng Tai Hiap, katanya. Mungkin kau keliru menuduh. Ayahku tidak pernah bersikap begitu kejam sebagaimana kau duga. Belum lagi selesai ucapan itu, Teng Cheng Hang sudah menyerang dada Weibeng Yan sambil membentak. Kau selalu mengeloni ayahmu, hari ini kau. Baru berkata hingga di situ, tampak Teng Cheng Hang yang sedang menyerang, terdorong mundur ke belakang dengan langkah limbung. Teng Tai Hiap seru Weibeng Yan setelah barusan berhasil mengelakkan serangan dan mendorong bunda kakek itu. Aku tidak ingin bermusuhan dengan Tai Hiap. Teng Cheng Hang sebagai seorang yang cukup tenar namanya di kalangan Kang O, jadi gusar bukan main kena dicolong. Demikian mudahnya. Sambil membelalakan matanya ia membentak lagi. Sungguh gesit gerakanmu tadi. Aku mengetahui bahwa kau telah mengalahkan Suto Eng Lok, tetapi aku tidak gentar menghadapi putera musuh besarku. Weibeng Yan bersenyum mendengar kata-kata yang paling belakang itu, ia mengetahui bahwa Teng Cheng Hang telah salah paham mengenai si pembunuh keluarga serta murid-muridnya itu. Teng Tai Hiap, katanya tenang, aku yang mudah minta maaf. Aku tidak mengatakan bahwa Teng Tai Hiap telah menuduh orang sembarangan, maksudku ialah mungkin Teng Tai Hiap keliru dalam hal ini. Aku keliru sahut Teng Cheng Hang sambil merogok ke dalam sakunya, sejenak kemudian tangannya itu telah memegang secari kain sutra yang dilontarkan ke arah Weibeng Yan, sambil melanjutkan ucapannya. Apakah tanda tulisan dengan darah itu bukan lambang daripada ayahmu itu? Weibeng Yan menangkap secari kain sutra yang dilontarkan itu yang bertulisan beberapa huruf yang berbunyi. Dosa tidak dapat diampuni. Di sudut kain sutra itu tertera gambar sebilah pedang dan cincin. Lambang pribadi ayahnya. Hah serunya tercengang. Karena gaya tulisan itu bukan milik ayahnya. Itu adalah gaya tulisan gurunya, Ye Uleng. Ia dapat mengenali, karena Ye Uleng atau Pe Tiong Tian pernah memberikannya beberapa surat petunjuk agar ia bersama Xiao Bi Ye pergi mencari di mana letaknya pegunungan Oaye San untuk mencari buah yang berkulit kuning. Pada detik itu juga Weibeng Yan sudah dapat membuktikan bahwa ayahnya tidak pernah menginjakan kakinya di tempat Teng Cheng Hong. Ia mengenal baik watak ayahnya, yang jika ingin bertarung melawan musuh, selalu memberitahukan lebih dulu, agar musuhnya itu bersiap sedia dan menghadapinya secara berterang. Memang di kalangan Kang Hong, Wei Tanwi terkenal sebagai seorang pendekar sejati yang tidak pernah membokong, mempergunakan siasat-siasat keji atau meninggalkan tanda apapun sebagaimana tertera di kain sutra itu. Teng Tai Hiap, kata Weibeng Yan akhirnya. Kapan kah terjadinya peristiwa ini? Pertengahan bulan 8, 9 tahun yang lalu. Bulan 8, 9 tahun yang lalu, kata Weibeng Yan sambil berpikir. Hah! Tatkala itu ayah dan aku sedang berada di atas telaga tong Teng menikmati malam bulan Purnama. Kau masih menyangkal, setelah melihat bukti yang tidak dapat diragukan lagi itu? Hanya Teng Tai Hiap saja yang mengatakan, tidak dapat diragukan lagi. Apa artinya pedang dan cincin di atas kain sutra itu? Teng Tai Hiap, sebelum aku menjawab, apakah kau bersedia menerangkan kera bagaimana kau menjumpai kain sutra ini? Beginilah caranya sahut Teng Cheng Hang sambil melepaskan tinjunya ke arah Dada Weibeng Yan. Teng Tai Hiap mentak Weibeng Yan sambil menahan kepalan Teng Cheng Hang dengan telapak tangannya, kau akan menyesal jika menolak permintaanku tadi. Teng Cheng Hang terkejut sekali serangannya itu ditahan tanpa membuat si penahan sendiri terpental ke belakang. Ai serunya dalam hati, jika ia balas menyerang, bukankah aku yang akan mendapat susah? Setelah itu ia lalu berkata, apa yang kau kehendaki sambil menarik pulang tinjunya? Kera bagaimana kau menjumpai kain sutra ini? Apakah kau melihat ayahku melakukan pembunuhan kejam itu? Teng Cheng Hang mengenangkan peristiwa sembilan tahun yang lampau itu. Tak kala itu ia baru kembali dari perjalanan jauh dan merindukan sekali keluarga serta murid-muridnya. Tetapi begitu tiba di depan pintu rumahnya, ia menjadi terkejut melihat darah cercetan di sana sini dan tiada satupun orang yang masih hidup.